Lucu ya, orang-orang yang sedang jatuh cinta, menganggap dunia hanya milik berdua. Nggak logis sih, tapi ya aku juga pernah ngerasain kayak gitu. Terima kasih untuk kamu yang dulu pernah membuatku terbang berkali-kali. Terima kasih untuk kamu yang kini sudah membuat duniaku jadi bebas. Cinta itu bukan soal bahagia aja, tapi kita harus siap dengan sedihnya. Aku pernah bahagia seperti itu tanpa memikirkan sedih yang mungkin bisa datang kapan aja. Tapi aku tidak pernah menyesal, pernah sebahagia itu dengan pria yang akhirnya memilih orang lain daripada aku. Terima kasih sudah memberi keputusan yang baik, walaupun pada saat itu aku tidak mengerti letak kebaikannya. Terima kasih sudah pergi di waktu yang tepat, walaupun saat itu aku merasa sudah sangat terlambat. Terima kasih sudah memperlihatkanku bahwa sebagai manusia, kita hanya sanggup berencana dan Tuhanlah yang akan menentukan. Tuhan, kini aku mengerti peranmu untuk mengajarkanku arti keikhlasan, bahwa cinta adalah penyatuan sekaligus pembebasan. Tuhan pun kini memihakku, aku telah menemukannya yang selama ini berada di belakangmu. Seseorang yang bukan hanya mengajarkanku arti cinta, tapi juga berani menjalannya. Kalau kamu bisa menemukan bahagiamu, apalagi aku. Sekarang, aku sudah berdamai dengan diriku sendiri. Semua tetes air mataku telah berubah menjadi butiran-butiran mutiara indah. Hadirmu di hidupku, dan hadirnya di depan pintu gerubang masa depan yang seharusnya kita masuki, sangat tak pernah aku sesali. Aku telah belajar banyak hal dari kalian, terutama tentang cara memperlakukan dan menghargai perasaan orang lain. Karena kamu, karena kalian, aku juga menjadi lebih memahami arti kesetiaan, komitmen, dan tanggung jawab. Karena kalian telah memilihkan jalan ini, untuk aku jalani. Aku mendapatkan kebahagiaan yang bertubi-tubi. Beban itu sudah tak ada lagi, sakit itu sudah tak lagi kurasa. Tangis itu sudah hilang tak berjejak, dan tawa merekah sudah menghiasi bibirku. Masa laluku, aku tak akan mendoakanmu mendapat akibat dari sekian sebab yang sudah kamu lakukan. Aku cukup menyadari, Tuhan akan melakukan sesuatu yang adil. Dan aku selalu percaya, Tuhan akan membalas setiap perbuatan tanpa diminta. Dia juga tidak pernah membuat satu hal pun menjadi sia-sia. Rencananya tak akan pernah meleset. Keputusannya tak akan pernah gegabah. Nikmatilah kebahagiaanmu dengan keputusanmu, memilih berpaling padanya di depan gerbang masa depan yang kau tawarkan pada aku. Hiduplah tenang dengannya, setenang langkah kakimu ketika pergi menjauh dari masa depan yang sudah kita rencanakan. Aku akan melanjutkan hidupku menuju masa depan bahagia yang sudah pasti menanti di depan sana. Kalau sebelum mengenal kamu saja aku bisa bahagia, apa bedanya bahagia jika tanpa kamu? Karena aku juga sangat pantas untuk bahagia. Selamat menikmati. Selamat menikmati.